assalamualaikum salam sehat bro ada yang bertanya masalah apa itu cc dan cv maksudnya constant current dan constant voltage saya tulis saja cc dan cv ini saya menggunakan contohnya menggunakan modul step down xr4015 karena ini ada ini cv ini cc jadi pengatur tegangan pengatur arus jadi usahakan bila kalian membeli modul apa saja step up step down atau apa saja cari yang ada potensiometernya dua seperti ini jadi sangat aman jadi sudah ada cc dan cv nya oke untuk lambangnya kalian perhatikan kalau cv tegangan saya gambar standar saja seperti ini ini cv lambangnya seperti biasa positif negatif sedangkan cv lambangnya seperti ini ini cv jadi sumber tegangan yang berubah arusnya tergantung beban sedangkan sumber arus yang berubah arus yang berubah tegangannya jadi tergantung beban paham ya bro oke saya praktekkan saja ingat ini cv ini cc saya rapikan dahulu saya rangkai dahulu oke saya menggunakan sumber aki biar sumbernya besar kemudian ini pengukur arus pengukur tegangan tegangannya 4 saya paling kecil dahulu jadi art tegangannya saya set paling kecil 1,27 arusnya juga paling kecil Hai jadi modul ini nah untuk CV nya paling kecil sekitar 1,25 untuk arusnya sekitar 20 10 sampai 20 miliampere nanti kita cek ini pengukur arusnya kalian lihat ini indikator bila arusnya kurang maksudnya ini sumbernya kurang tapi tidak untuk kalian perhatikan saja ini indikator ini juga indikator 2 dan ini indikator Oke untuk pertama akan saya tunjukkan 1,27 misalkan kita buat 5 volt saya set 5 volt ini yang disebut dengan CV saya buat 3 volt saja kalian perhatikan oke angkat saja 3 volt jadi tegangan akan tetap di 3 volt tegangan akan tetap bila tegangan input berubah dari 30 sampai 4,5 oke mudah-mudahan kalian paham itu sumber tegangan atau CV konstan tegangan yang sudah biasa sekarang konstan arus ini konstan arusnya saya set paling kecil ini kalau nggak salah ini arusnya saya beri beban saja tegangan berapa pun saya coba beri beban lampu jadi arus terkecil 12 miliampere jadi ini konstan currentnya 12 miliampere kalian perhatikan jadi konstan current kita set 12 miliampere misalkan tegangan sekarang kita naikkan saya naikkan tegangannya kalian lihat sudah saya naikkan oke setelah tegangan saya naikkan kalian perhatikan tegangannya 5,3 akan saya beri red ini bila tidak konstan current akan putus bila diberi tegangan sebesar 5,34 oke kita coba saja jadi konstan current bila kita beri beban dia akan berubah tegangannya oke saya coba kalian lihat ya kalian lihat lihat menyalahnya bro dan perhatikan tegangannya 3 3,21 dan arusnya kecil sekali paham ya bro maksudnya konstan current jadi tegangan berapa pun bila kita set arus konstannya di 12 miliampere kita bisa menyalakan led seperti halnya yang alat-alat sudah saya buat untuk mengukur tes led oke untuk membuktikannya lagi ini akan saya perbesar berapa arusnya kalian perhatikan saya naikkan saja arusnya saya nyalakan kalian lihat tandanya bila diberi beban besar arusnya kurang maka indikator menyala akan saya naikkan saya putar ke kanan sampai led indikator off kalian perhatikan led indikator yang di atas off ya sudah off dan besar arus 464 jadi ini yang kita set konstan currentnya paham ya bro kita perhatikan tegangannya 5,30 oke saya tambah beri beban kalian perhatikan arusnya tetap tegangannya yang turun paham ya bro konstan current saya kurangi bebannya arusnya tidak begitu berubah tegangannya 5,3 pada saat saya beri beban arusnya sama dan tegangannya turun paham ya bro pengertian konstan current oke itu salah satu fungsinya konstan current jadi berapapun beban yang kita berikan dia konstan besar arusnya yang yang sudah kita set oke keunggulan lainnya dari konstan current yaitu misalkan kita ingin mencarger sesuatu atau baterai oke kemudian kita hanya mempunyai input dengan kemampuan 1 ampere karena input kita sangat kecil sekali 1 ampere maka kita harus mengatur konstan currentnya paham ya bro berapapun tegangannya digunakan input akan sanggup dengan adanya konstan current oke bro untuk melihat kemampuan modul ini bisa kalian lihat di video saya lainnya mengenai step down XL4015 dan ingat bila kalian ingin membeli modul step up maupun step down cari yang mempunyai minimum 2 buah potensiometer jadi sangat aman sekali karena kita bisa membuat konstan tegangan dan konstan arus paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh